400 orang delegasi Kerajaan Arab Saudi tiba di Bandara Halim Perdana Kusuma Jakarta sore kemarin. Dari ratusan delegasi, Kepala Protokol Raja Arab Saudi Al-Oghaili juga turut dalam rombongan sesi kedua ini. Sekitar pukul 6 sore, pesawat Saudi Arabia Air yang membawa 400 orang delegasi Kerajaan Arab Saudi mendarat di Bandara Halim Perdana Kusuma Jakarta Timur. Pesawat dengan nomor penerbangan SV-7318 ini juga turut membawa Kepala Protokol Raja Arab Saudi Al-Oghaili. Para delegasi langsung bertolak ke hotel yang telah disediakan diantaranya Hotel J.W. Marriott, Ritz-Carlton, Westin, dan Hotel Raffles. Sebelumnya, 7 orang rombongan telah tiba di Bandara Halim Perdana Kusuma. Mereka adalah Kepala Kepolisian Arab Saudi, Jenderal Polisi Otham Al-Muhri. Serta para staffnya. Sementara Raja Arab Saudi, Raja Salman bin Abdul Aziz Al-Saud dijadwalkan akan tiba di Jakarta siang ini. Setibanya di Bandara Halim, Raja Salman akan disambut langsung oleh Presiden Joko Widodo untuk kemudian langsung bertolak ke Istana Presiden di Bogor dalam rangka kunjungan kenegaraan. Dalam beli pili saja Taka Hoperation Dalam beli pilihan Kalim Beli pilihan Terima kasih.